selamat datang di channel kina wikrama apa kabarnya kalian semua semoga hari ini membawa kesehatan keselamatan dan kelimpahan reseki bagi anda dan keluarga amin assalamualaikum salam sejahtera om swastiastu rahayu 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 pada video kali ini saya akan membahas secara lengkap tentang 12 weton yang dipercaya memiliki dan didampingi oleh hodam pahit lidah berikut ciri-ciri yang mereka miliki menurut kitab primbon jawa menurut kitab primbon jawa kuno ada beberapa weton yang terbilang sakti dan sakral sebab menurut primbon jawa selain lisan mereka jitu mereka juga resekinya sangat bagus sedikitnya ada 12 weton sakti yang lisan atau ucapan mereka bisa jadi kenyataan menurut primbon jawa menurut kitab primbon jawa bahwa 12 weton ini dilarang bertutur kata sembarangan sebab jika lisan atau ucapan yang keluar dari 12 weton ini adalah sumpah maka nantinya akan sangat membahayakan bagi orang yang terkena sumpahnya tapi sebaliknya jika perkataan mereka mengandung hal-hal baik maka menurut primbon itu bisa menjadi sebuah kenyataan yang begitu baik rupanya 12 weton sakti dan sakral ini sangat disukai oleh sosok hodam sakti pahit lidah sehingga jika orang yang disukai oleh hodam tersebut maka lisan atau ucapan bisa menjadi kenyataan lalu 12 weton apa saja yang sangat berpotensi besar memiliki hodam sakti pahit lidah tersebut mari kita simak bersama penjelasan dalam video ini berikut ciri-ciri yang mereka miliki 1. weton minggu pon berikut sifat dan karakter yang dimilikinya kelahiran weton minggu pon menurut leluhur dalam seni perhitungan leluhur primbon Jawa memiliki neptu 12 berdasarkan kitab leluhur mereka berada di bawah naungan bumi kapetak artinya weton ini mempunyai sifat rajin bekerja dan tabah mereka juga dikenal sosok yang sangat mandiri dan mempunyai wibawa yang layak untuk jadi seorang pemimpin yang disegani selain itu seseorang dengan weton ini juga memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan bahkan hal tersebut termasuk dimanapun mereka melihat kejadian tersebut berkat sifat-sifat itulah weton ini disenangi dan menjadi titisan hodam pahit lidah sehingga kemanapun seseorang pada kelahiran minggu pon pergi diprediksi hodam pahit lidah akan terus mengikuti 2. weton sabtulegi berikut sifat dan karakter yang dimilikinya menurut primbon Jawa menurut primbon Jawa, kelahiran weton sabtulegi memiliki neptu berjumlah 14 sabtulegi berada di bawah naungan watak lakuning rembulan jika diartikan mereka pada weton ini bisa menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayom dirinya juga dikenal muda bergaul, berjiwa besar dan memiliki potensi menjadi pemimpin yang baik penuh kebijaksanaan dijelaskan oleh leluhur dalam kitab primbon Jawa weton ini juga memiliki watak yang tegas dan reseki yang jitu hal tersebutlah yang disukai oleh hodam pahit lidah leluhur Jawa dalam primbon menjelaskan weton sabtulegi sangat disegani, dihormati oleh orang lain sebab mereka mempunyai jiwa pemimpin yang sangat mencolok dibandingkan dengan lainnya 3. weton sabtulegi berikut sifat dan karakter yang dimilikinya menurut kitab primbon Jawa dalam seni perhitungan primbon Jawa, kelahiran weton sabtulegi memiliki neptu berjumlah 16 dalam kitab primbon Jawa dituliskan mereka bernaung pada wasesos segoro artinya orang tersebut mempunyai sifat suka menolong, berhati mulia dan punya hati yang lapang kelahiran weton sabtulegi juga selalu memaafkan dan sangat berhati-hati serta teliti dalam kehidupannya tak hanya itu, mereka juga pandai membuat hati orang lain menjadi senang selain wasesos segoro weton ini masuk juga dalam naungan lakuning banyu yang bersifat memadamkan amarah, adem, murah hati sifat-sifat seperti itulah yang membuat orang sabtupon masuk daftar weton sakral dan keramat yang memiliki reseki yang jitu serta menjadi daya tarik oleh hodam sipahit lidah 4. weton jumat kliwon berikut sifat dan karakter yang dimilikinya menurut kitab primbon Jawa kelahiran seseorang pada weton jumat kliwon memiliki neptu berjumlah 11 menurut primbon Jawa, mereka berada di bawah lakuning rembulan artinya weton ini mampu menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayong selain itu, mereka juga identik dengan daya pikat yang sangat kuat jumat kliwon juga merupakan orang yang suka menolong, berwibawa dan menepati janji menurut primbon Jawa, weton ini dikenal sebagai sosok yang sangat loyal kemudian memiliki jiwa seni dan mempunyai jiwa pemimpin yang baik maka tidak heran weton jumat kliwon termasuk dalam weton kramat yang memiliki reseki yang jitu dan sangat disukai hodam pahit lidah 5. weton jumat pon berikut sifat dan karakter yang dimilikinya menurut kitab primbon Jawa dalam kitab primbon Jawa, weton jumat pon berada di bawah naungan lakuning lintang yang memiliki makna suka hidup menyendiri menjauhi hirup ikut duniawi dan mempunyai hati yang sabar orang dengan weton ini mempunyai energi atau aura penguasa dan kata-katanya selalu bisa diterima oleh orang banyak menurut primbon Jawa, mereka juga mempunyai karisma kepemimpinan yang bagus pemilik weton ini tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi haknya bahkan dipercaya weton ini sejak dalam kandungan sudah disukai oleh hodam sakti si pahit lidah sehingga diprediksi kesakitan mereka masuk sudah ada sejak lahir oleh karena itu, orang weton jumat pon dihimbau menjaga tutur katanya agar tidak membawa bencana 6. weton kamis legi berikut sifat dan karakter yang dimiliki menurut kitab primbon Jawa kelahiran weton kamis legi di dalam seni perhitungan prim BKN Jawa memiliki neptu 13 dalam kitab primbon Jawa menyebutkan mereka berada di bawah naungan watak lakuning lintang artinya, weton ini mempunyai etos kerja yang tinggi serta merupakan sosok yang mandiri, berkarisma dan bertanggung jawab dengan sifat tersebut weton kamis legi termasuk yang memiliki reseki yang bagus dan jitu dan disukai hodam sakti idu geni, sabdo dadi atau hodam si pahit lidah kamis legi dikenal juga seorang pendiam namun apabila berucap hal itu akan menjadi kenyataan 7. weton kamis kliwon berikut ini sifat dan karakter yang dimiliki menurut primbon Jawa menurut primbon Jawa, kelahiran weton kamis kliwon memiliki neptu 16 menurut seni perhitungan primbon Jawa kuno weton ini berada di bawah naungan watak lakuning banyu yang berarti mempunyai hati yang sejuk, dapat memadamkan amarah orang lain selain itu mereka identik dengan sosok yang penuh dengan sifat empati serta simpati yang tinggi kemudian memiliki sifat pekerja keras, sabar, pandai menyimpan rahasia berkat sifat dan karakter itulah, yang membuat weton kamis kliwon memiliki reseki yang super jitu dan disukai hodam pahit lidah atau satrio idu genis sabdo dadi 8. weton kamis pon berikut sifat dan karakter yang dimilikinya menurut kitab primbon Jawa dalam seni perhitungan leluhur primbon Jawa kelahiran weton kamis pon memiliki neptu 15 mereka rupanya berada di bawah naungan watak lakuning srengenge artinya mereka orangnya berjiwa pemimpin dan pengayom seorang weton kamis pon diprediksi identik dengan sosok yang pendiam dan tidak suka memperlihatkan kemarahan di depan orang lain meski dikenal pendiam tapi mereka sangat tegas dan pandai menyimpan rahasia mereka juga berpegang teguh pada pendiriannya dan berjiwa pemimpin yang bijaksana menurut primbon Jawa, kelebihan lain dari weton kamis pon yaitu berada di bawah naungan sumur sinaba jika diartikan mereka memiliki reseki yang baik dan jitu serta bisa menjadi tempat curhat dan juga memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi bahkan ketika masa tuanya weton ini tetap mampu memberikan nasihat, solusi, atau petunjuk bagi orang sekitarnya maka tidak mengherankan kamis pon termasuk yang disukai hodam pahit lidah 9. weton rabu kliwon berikut sifat dan karakter yang dimilikinya menurut kitab primbon Jawa menurut primbon Jawa, weton rabu kliwon berada di bawah watak lakuning serengenge artinya, mereka berjiwa pemimpin dan juga pengayong di samping itu, seorang rabu kliwon sangat berpegang teguh pada perkataannya dengan hal tersebut sehingga weton ini diminta berhati-hati ketika berucap menurut primbon Jawa rabu kliwon tidak suka ingkar janji atau membuat kecewa orang lain orangnya termasuk cerdas dan juga disiplin maka tidak mengherankan, weton rabu kliwon merupakan salah satu yang sangat disukai oleh hodam sakti sipahit lidah dan juga memiliki reseki yang sangat jitu dan bagus 10. weton rabu pon berikut ini sifat dan karakter yang dimilikinya menurut kitab primbon Jawa di dalam seni perhitungan primbon Jawa, kelahiran weton rabu pon memiliki neptu 14 menurut primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan watak lakuning rembulan artinya mereka mampu menenteramkan hati orang lain dan berjiwa pengayong di samping itu, kelahiran weton ini memiliki watak yang baik yaitu sangat ramah kemudian menjunjung tinggi kesopanan, pandai menyesuaikan keadaan dan berjiwa pemimpin hebatnya lagi rabu pon dijelaskan leluhur dalam primbon Jawa orangnya terlihat pendiam dan kurang tegas akan tetapi sejatinya mereka pada weton ini orangnya tegas dalam ketenangannya oleh karena hal tersebut, mereka termasuk yang paling disukai oleh hodam sakti sipahit lidah jadi menurut leluhur, untuk mereka lebih berhati-hati dan tidak sembarangan ketika berucap tentunya agar tidak menjadi bencana pada diri sendiri maupun orang lain 11. weton seninpon, berikut ini sifat dan karakter yang dimilikinya menurut kitab primbon Jawa mereka yang lahir pada weton seninpon memiliki jumlah neptu berjumlah 11 menurut leluhur dalam primbon Jawa, mereka berada di bawah naungan lakuning serengenge artinya orangnya yang bisa menghidupi dan menerangi orang di sekitarnya seseorang dengan weton ini juga berwibawa dan berpengetahuan luas sehingga bicaranya dapat diterima oleh banyak orang dijelaskan oleh kitab leluhur primbon Jawa mereka berani membelas sesuatu yang dianggapnya benar seninpon merupakan weton yang tidak mau berdiam diri ketika melihat kesalahan yang terjadi di depannya oleh sebab itu orangnya mempunyai energi yang selaras dengan khodam idu genisab do dadi jadi sebaiknya berhati-hati dalam bertutur kata karena selain perkataannya akan membuat orang celaka rezeki weton ini pun sangat jitu menurut ramalan primbon Jawa 12. weton selasapon berikut sifat dan karakter yang dimilikinya menurut kitab primbon Jawa menurut leluhur dalam primbon Jawa kuno disebutkan bahwa weton selasapon bernaung pada sanggar waringin hal tersebut bermakna orang tersebut hatinya teduh seperti pohon beringin dan juga memberikan perlindungan di samping itu mereka adalah orang yang dermawan mereka tidak mau mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya bahkan dirinya memiliki kewibaan yang tinggi dan mempunyai budi pekerti yang luhur berbagai sifat baik yang ada di dalam weton selasapon menjadikannya senantiasa memiliki reseki yang bagus serta disukai oleh hodam sakti si pahit lidah jadi menurut leluhur diharuskan untuk menjaga tutur katanya karena ketika tidak sengaja berucap jelek dan yang ditakutkan didengar oleh hodam pahit lidah demikianlah tadi pembahasan tentang 12 weton Jawa yang dipercaya didampingi oleh hodam pahit lidah berikut sifat dan karakter yang dimilikinya menurut kitab primbon Jawa terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya